KRI Surabaya 591 menjadi salah satu dari 14 kapal Perang Republik Indonesia yang mengamankan kawasan perairan selama KTTG20 berlangsung. Selain dapat memonitor kapal asing yang melintas, kapal ini juga memiliki ruangan khusus untuk mengevakuasi presiden jika terjadi sesuatu yang dapat mengancam keselamatan kepala negara. Lebih lengkap membahas soal strategi dan alutsista pengamanan Laut Selatan Bali di KTTG20, berikut liputan jurnalis Kompas TV, Dipo Nur Bahagia dan Febri James bersama Pangko Armada 2 Laksamana Muda TNI TNSB Huta Barat, eksklusif di Kompas TV. Saudara, saat ini saya bersama dengan juru kamera Febri James berada di anjungan Kapal Perang Republik Indonesia Surabaya 591 atau KRI Surabaya 591 yang merupakan salah satu tombak pertahanan TNI yang ketahuan laut pada saat mengamankan wilayah Laut Selatan Bali, khususnya pada perhelatan KTTG20 pada 15 hingga 16 November 2022 mendatang. Lantas bagaimana strategi operasi dan juga alutsista yang akan diturunkan oleh TNI Akatan Laut pada saat KTT berlangsung? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama dengan Panglima Komando Armada 2, Bapak Laksamana Muda TNI Huta Barat. Pak Huta Barat, terima kasih sudah melakukan waktunya bersama dengan Kompas TV. Sehat Bapak? Sehat, Alhamdulillah. Pak, KTT semakin dekat, tentu persiapannya sudah matang 100%, bisa dijelaskan strategi operasi apa saja dan alutsista apa saja Pak yang kemudian betul-betul akan dimanfaatkan untuk memastikan keamanan laut di Bali? Oke, kalau alutsista kita terapkan, kita libatkan disini ada 12 kapal di bawah PAMVVIP dan khusus angkatan laut menambah lagi yang berada di sekitar sini ada dua kapal, kapal yang satu operasi sehari-hari disini dan seperti kita lihat di depan itu ada KAIRI Bimasuci untuk melaksanakan side event. Bentuk operasinya, pertama kita melaksanakan operasi itu kita bagi per sektor, jadi Pulau Bali ini kita bagi-bagi berdasarkan beberapa sektor, di setiap sektor itu kita melaksanakan patroli, di mana mereka akan melaporkan ke sini, yang ini kapal ini dijadikan kapal markas. Selain sektor tadi, juga ada yang perlapis, perlapis itu diutamakan untuk tempat-tempat yang sangat kita anggap yang strategis yaitu diantaranya di Apurva, tempat di mana G20 itu dilaksanakan. Di situ kita laksanakan secara berlapis, mulai dari pantai, ada pasca, dan seterusnya sampai nanti akan bersinggungan dengan pembagian per sektor tadi. Di samping itu kita juga menggunakan bekerja sama dengan, kalau khusus di Lombok ini ada yang disebut VTS, Facial Traffic Service di bawah Kementerian Perhubungan, nah itu juga kita bekerja sama dengan itu. Di samping kita juga ada koneksi di dalam hal ini berkoordinasi atau sumber data kita dari puskodal-puskodal baik TNI, Angkatan Laut, dan instansi lainnya. Nah seperti kita lihat sekarang kita ada di anjungan, kapal ini jenis ini namanya LPD, Landing Performed Rock. Kenapa dibilang begitu? Karena kapal ini bisa didesain di belakangnya itu ada sejenis kapal LCU yang bisa keluar masuk. Nah ini kapal ini sekarang digunakan untuk kapal markas. Seperti kita lihat bentuk anjungannya pun dibikin sedemikian luasnya, karena berasumsi bahwa di kapal-kapal ini, di kapal markas ini pasti secara lazimnya adalah banyaknya pejabat, dalam hal ini pemimpin-pemimpin di sini berkumpul dari angkut angkatan darat, laut maupun udara. Sehingga didesain dia tidak akan, manakala mereka hadir di sini tidak akan mengganggu aktivitas kemanen kapal. Ini radar-radar yang ada, lalu di sini biasanya adalah pengemudi, di sebelah kiri atau kanan biasanya perera jaga atau komandan kapal yang juga ikut hadir di anjungan ini. Ini pusat kendali KRI Surabaya apa ya? Ya ini yang anjungan istilahnya, anjungan, yang untuk mengendalikan kapal ini. Lalu di sebelah sini ada ruang peta dan di sana ada ruang komunikasi. Oke dan di dalam ini adalah ada kantor saya, sebagai kantor markas. Kalau kita lihat di sini, di sini ada display-display, misalnya ini adalah display yang mewakilkan anti-air warfare dan elektronik warfare. Jadi di sini adalah anti-surface warfare dan Mayo, maritime interdiction operation, dan di sana anti-submarine warfare. Kalau dilihat ini, ini sudah gambaran besarnya, karena gambaran kecil detilnya itu dari kapal-kapal korvet, kapal-kapal misalnya yang hadir di sini, Fatahila, atau rem, kapal-kapal frigate, itu akan melakukan kegiatan-kegiatan, nah hasil dari mereka akan dikirim ke sini. Misalnya sebagai contoh, ketika ada pantauan di Alki, ada satu kapal bilang kami memantau kapal misalnya, ada kapal negara lain, negara yang bukan kapal penumpang atau kapal kargo, tapi kapal negara atau kapal perang. Mereka akan menginformasikan secara khusus, lalu dia informasikan, lalu akan keluar di sisi sana, yang kita juga bisa memantau data-data yang segala macam, dan itu yang kita lakukan di sini, lalu kita bahas di sini. Semua artinya termonitor di sini dari kapal-kapal yang juga kemudian dimiliki TNI Kabalan Laut, begitu, yang sudah keluar, informasinya semua ke sini. Ada yang sangat menarik, tadi ada, katakanlah kamar, khusus untuk presiden, jika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi, kontijensi, begitu, dan itu akan digunakan oleh presiden. Bisa dijelaskan bagaimana kemudian fungsinya? Jadi inilah yang dijadikan ruang, kalau seandainya presiden ikut hadir, kita sediakan ruangan ini untuk beliau ikut hadir atau ikut berlayar di kapal ini dengan fasilitas yang ada yang relatif baik, ya. Dan dalam hal G20 ini, manakala terjadi apa yang pasti kita tidak harapkan, pada saat evakuasi, maka beliau juga akan ditempatkan di sini. Yang menarik adalah kapal ini memang didesain, karena dari segi bentuknya juga besar, didesain supaya tidak terlalu oleng, kapal ini memang sudah sedemikian. Artinya betul-betul kapal ini dapat dimanfaatkan untuk tamu-tamu VVIP, termasuk paling yang tertinggi, presiden. Nah, pertanyaannya kan ada belasan presiden ataupun kepala negara yang kemungkinan akan hadir di Indonesia dalam KTTG 20. Berbicara soal ruangan tadi, ada juga apa untuk kepala negara lain mungkin? Kalau misalnya tadi ada evakuasi, secara evakuasi kapal yang akan menjadi kapal angkutnya di sini adalah selain KRI Surabaya ini, ada kapal namanya Truk Banten dan satu lagi KRI Wahidin. Itu nanti jelas kita sudah dibagi ruangan-ruangan yang manakala ada presiden datang atau kepala negara itu terjadi evakuasi, mereka sudah direncanakan oleh masing-masing dari kapal di mana mereka akan on board atau ditempatkan. Ini dari segi strategi sudah siap, alutsista sudah siap, dan kalau kita mengutip apa yang kemudian saya sempat wawancara paling matang ini sudah siap 100 persen, TNI Angkatan Laut juga sudah siap 100 persen? Ya, betul, betul. Semua sudah disiapkan, bahkan jauh dari sebelum pelaksanaan ini baik internal armada, internal angkatan laut kita dilepas langsung oleh Bapak Kasal pasukan ini digelar, dicek oleh beliau, senjata-senjatanya dicek langsung oleh beliau diuji secara mendadak, suruh menyiapkan dan kapal-kapal yang mengikuti KG20 ini dilengkapi, yang punya rudal, dilengkapi rudalnya, yang punya torpedo, dilengkapi terpedonya, yang ada bom laut, disiapkan bom lautnya, yang ada roket anti kapal selam, dilengkapi roket anti kapal selamnya, dan tentu saja meriam-meriamnya sudah disiapin amunisi penuh. Dari segi pertahanan, kemudian co-mitigasi, misalnya ada bencana, seluruh kesiapan sudah dikatakan 100 persen siap. Panglima Komando Armada 2, Bapak Laksamana Muda, TNI, Kota Barat, terima kasih waktu ini, Tengokopas TV. Kepala Staff Kepresidenan Muldoko mengatakan seluruh persiapan keamanan G20 sudah siap. Komunikasi, satuan keamanan yang dibawah masing-masing kepala negara G20 yang datang juga sudah berjalan. Potensi-potensi ancaman pasti ancaman yang bersifat undirect ya, biasanya non-militer lah begitu. Nah ini yang sudah kita siapkan ya, peta pergerakan kelompok-kelompok itu yang selama ini diwaspadi oleh aparat keamanan ya, dari kelompok-kelompok teroris juga sudah kita baca semuanya. Kita berharap nanti semuanya bisa melancar ya.